Halo guys, balik lagi nih dengan gue Melissa dari channel TofemTV Nah hari ini Mel akan review singkat aja nih guys Untuk Toyota Fortuner VRZ tahun 2016 Buat teman-teman yang penasaran dengan review kali ini Ustai tunjukin dulu, jangan kemana-mana Dukung channel TofemTV ya Dengan cara klik tombol like, komen di bawah sini Share ke teman-teman kalian Dan jangan lupa untuk subscribe juga ya So check it out cuplikannya Terima kasih telah menonton If I wrote you a letter Would I have a chance Would you read my letter If I had it said If I wrote you a letter If I wrote you a letter langsung aja kita mau review ya untuk bagian tampilan depannya teman-teman bisa lihat VR VRZ itu dia tampilannya sudah yang elegan seperti ini ditambah lagi untuk lampunya yang sudah LED dan ada DRL nya juga nih nah teman-teman bisa lihat ya untuk lampu utamanya di bagian fog lampnya ini masih yang bau lam biasa jadi belum yang apa namanya LED untuk grillnya juga ini terlihat simpel sekali VRZ ya bodinya yang besar nah ini tuh kalau misalnya untuk di perjalanan itu ground cleaners masih aman banget ya dari tabrak dari polisi tidur maupun di kawasan banjir sorry ya yang tabrak tadi skip ya guys maksudnya bebas dari polisi kawasan polisi tidur dan juga kawasan banjir jadi mobil Fortuner ini tuh menjadi pilihan banget ya untuk teman-teman semua kalau misalnya kalian punya mobil yang besar dengan CC nya di 2400 Oke kita langsung lanjut ke bagian ban samping di ban sampingnya di sini dia menggunakan merek Bridgestone untuk velg nya ini di ukurang 265 per 60 ringnya 18 ini juga kalian bisa lihat ya untuk warna velg nya ini warnanya silver matte gitu jadi very very simple banget untuk si mobil Fortuner lanjut di bagian si spionnya ini tuh dia sudah retrack ada lampu fungsinnya dan electric mirrornya bisa diatur di bagian interiornya juga lalu di bagian atas itu ada namanya room spoiler maru spoiler itu fungsinya untuk membantu teman-teman kalau misalnya kalian pengen bawa banyak banget barang ini bisa menjadi andalannya ya di bagian spoiler di atas gitu lalu di bagian-bagian bawah sini ada namanya footstep nah teman-teman bisa lihat ya footstep itu seringkali email informasikan bahwa ini untuk membantu kita masuk ke dalam interior jadi lebih mudah ada pegangannya itu oke ini juga ada tombol nah ini tombol apa sih yang ada di handle pintunya ini tuh untuk lock ini terkunci ya kalau kita pencet lagi nah unlock jadi bisa banyak pilihan cara yang mesti dari kunci ini juga sih guys bisa dari tombol ada di handle pintunya Oke sekarang kita mau langsung lihat nih di bagian belakang sebelum kita bahas untuk lampunya di bagian atas teman-teman bisa lihat ya itu ada yang yang namanya syafin nah syafinnya di bagian atas warnanya pun sama dengan warna bodinya Oke kita langsung lanjut untuk stop lampnya ini stop lampnya juga dia sudah yang LED bisa dilihat dia untuk lampunya itu dia menyamping kesini ya jadi terlihatnya makin elegan banget lalu kita lihat lagi di bagian emblem sebelum tengahnya ini ada emblem Fortuner VRZ Oke lalu ada logonya juga kameranya juga sudah ada di bagian sini ya guys kamera mundurnya untuk ban serapnya dia ada di bawah sini ini tidak terlihat dan serap karena ini ada covernya ya guys jadi ban serapnya aman nggak langsung kena di jalanan gitu kayak misalnya kalian jalan di tempat yang kotor atau misalnya tempat yang banyak tanahnya gitu kan jadi nggak langsung kena sih seperti itu ya sekarang mau lihat bagasinya nah untuk Fortuner VRZ 2016 ini dia sudah punya sistem namanya power backdoor nah power backdoor itu di bagian atas sini Oke teman-teman kita mau intip sekilas untuk di bagian bagasinya di sebelah kiri ini ada seperti biasa untuk kunci ya nah dongkrak di sebelah sini semua nah untuk bagian belakang itu selalu membahas di Fortuner ini kurang lebar tapi kalau bisa temen-temen mau taruh barang lebih banyak lagi kursinya bisa didorong ke depan aja nah langsung ya kita tarik nanti dia akan lipat ke atas nah lipatnya itu pakai yang ini guys nah yang abu-abu ini ya nah seperti ini caranya ini kalian tarik terus kalian tekan tahan tarikannya tuh ya jadi kita dorong dulu sebentar untuk gambarnya teman-teman ya Nah kalau misalnya kalian lihat ini jauh lebih luas ya daripada yang tadi kita lihat kalau kursinya diturunin kalau seperti ini jadi jauh kalau bisa taruh barang lebih banyak lagi Oke guys nah ini am interiornya juga merupakan warna favorit banget ya karena warna coklat ini tuh eh lebih rar sih dimending warna hitam karena ada juga black on black black on brown yang brown ini tuh menjadi favorit orang banget sih biasanya ya sekarang kita mau langsung lupa aja ya lihat untuk dibagian interiornya e-mail kelihatan nah ini guys seperti yang tadi Mel bilang untuk dibagian interiornya ini tuh menjadi favorit banget ya warna brown ini kalau temen-temen kurang jelas lihatnya melakan nyalain lampu dulu ya di bagian atas nah seperti ini warna ini menjadi warna favorit banget karena kenapa karena ini tuh warnanya warm banget hangat banget jadi berasa banget tuh nyaman banget di dalam mobilnya gitu Nah untuk dibagian kursi penumpang dia juga disediakan yang namanya koper digais ya saya koper bisa juga kalian bersantai dengan ambres kalian di sebelah sini Oke bisa kota-kota candik juga nih guys kalau misalkan pengen ya kalau misal kita naikin amresnya otomatis di bagian tengah ini bisa muat sampai tiga orang lo guys kalau misalnya amresnya turunin teman-teman dia tadi ada pembatasnya di tengah makanya bisa muat hanya dua orang saja untuk Fortuner ini menurut masih cukup nyaman banget ya enak banget dia tinggi terus juga besar lebar nyaman selain itu di bagian depan juga nih ada buat gantungan kalian taruh bareng-bareng misalnya kalian bisa beli minuman nih nggak muat kalian bisa taruh di sini ya sembilan plastiknya lalu di bagian depannya ini juga tempat charge ya di bawah sini nah selain itu juga bisa kalian taruh bareng-bareng juga di bagian dalam kursinya ya jadi dia punya kantong lagi untuk kalian taruh sesuatu di dalam sana untuk di bagian lampu atas tadi Mas sudah nyalakan duluan nanyi lampunya ini lampu tengah dia sudah yang LED warnanya sudah yang putih semua Oke lalu nih ada pengaturan untuk fan anginnya untuk anginnya kalau misalnya kalian pengen auto juga bisa atau dimatikan juga bisa nah ini satu aja cukup cukup banget ya karena itu dingin banget guys untuk angin dari si AC Fortuner ini ya kalau misalnya kita pencet yang di bagian gambar ini sampingnya lampu atau gambar mobilnya sebentar ini seperti ini nah jadi dia akan mati otomatis selain itu bukan hanya kita dapat tempat kenyamanan aja tapi kita juga dapet namanya Roof monitor bisa sambil kita bersantai sambil nonton gitu ya nonton CD yang dimasukkan dari pengemudian di depan agar sekarang kita mau langsung lanjut aja ke bagian pengemudian depannya ya Oke guys Nah sekarang Mel mau langsung bahas aja fitur-fitur yang ada di VRZ ini nah di bagian setirnya di sini tuh setengahnya apa namanya un-panel instrument sebenarnya sampingnya lagi tuh ini ada yang kulit jadi campur ya dua guys terus ada MID nya juga untuk konek connected ke head unitnya ke speedometernya juga bisa nih kalian lihat untuk odonya kalau misalnya mau lihat trip A trip B setting dan lain-lain Eko indikator ini bisa semua ya di sini sini lalu nih dia juga punya namanya pedal shift untuk pengaturan lampu utamanya dia di sebelah kanan scene kanan kiri ya lalu untuk wiper di sebelah kiri ya teman-teman bisa atur dan untuk teleskopiknya bisa kalian atur ya naik bawah maju ke depan atau lebih mundur ke belakang bisa diatur di bagian bawah ya kursinya di sebelah mel ini tuh dia sudah elektrik kalau yang sebelah kiri itu masih yang manual ya jadi belum elektrik bisa maju mundur lebih bersantai Oke guys Nah langsung kita lanjut ya ke bagian dashboardnya nah di bagian dashboardnya ini di atas speedometer dia sudah soft touch tapi dia kalau selanjutnya ini tuh masih plastik gitu ya kecidi ada dua perbedaan untuk di kanan kiri mail dia punya Twitter Twitter kecil di samping ujung-ujungnya ya bisa tentu melihat Oke nah di bagian tengahnya sekarang kita mau bahas ya ini adalah lampu hazardnya ada jamnya ini pengaturan untuk kalau misalkan kalian mau matiin nih jadi dia nggak keluar angin sama sekali si AC nya busetnya dingin banget guys sebenernya dingin banget ini cuma satu doang guys suhu nya jadi nggak parah nggak banyak banget ini masih dingin banget langsung lanjut di bagian head unitnya dia sudah yang touch screen nah ini bisa kalian lihat ini ada menunya ada navigasi ada radio setting bluetooth konek bluetooth bisa semua bisa teman-teman cari nanti di navigasinya ini masih berfungsi semua ya guys dengan baik settingnya tuh audio display bluetooth Wi-Fi device nah selam macem dan sebagainya menunya itu atau menunya bisa lihat ya The Toyota move vehicle info nah semuanya dari sebelah sini oke lanjut di bagian bawah tadi ini untuk pengaturan AC nya ya guys AC nya itu dia satu suhu aja jadi bisa kalian atur di 18.5 ya jadi semuanya sama 18.5 oke ini tempat charge lagi jadi ada dua tempat charge di bawah sini lalu untuk cup holdernya nah ini aksi modem panel lagi nih guys ya ya seperti ini transmisinya otomatik dia sudah start stop engine juga jadi nggak perlu dicolok lagi kuncinya lalu sini ada dua mode ada Eco mode dengan power mode untuk si Toyota Fortuner ini di dalam box nya juga ini dia cukup dalam ya guys untuk kalian taruh barang-barang kalian di sebelah sini bisa taruh power bank taruh handphone lain-lain bisa taruh situ ya kita akan bahas lagi di dashboard yang terakhir ini dibagi menjadi dua nanti tulisannya Fortuner yang menonjol oke kita tinggal pencet nah ini ada tempat taruh barang-barang buat kalian sih bisa kalian taruh sesuatu ini tinggal yang kalian taruh di bawah sini nah ini masih ada buku-bukunya nih masih komplit nih guys oke buku service buku manualnya masih ada semua nah di bagian atas selanjutnya ini ada pengaturan untuk lampunya lampu tengahnya ini juga sudah yang LED jadi kalian bisa lihat betapa terangnya lampu yang ada di tengah di bagian depan lalu ada tempat taruh kacamatanya juga nih guys oke langsung aja milk close oke oke guys nah sekian untuk review dari Toyota Fortuner VATZ tahun 2016 nah buat teman-teman kalau misalnya kalian yang pengen cari Toyota Fortuner yang lagi ready stock.fm kita punya 2019 dan 2020 nah buat harga pasingnya bisa langsung cek aja di website kita yang ada di bawah sini ya di www.totofm.net atau teman-teman bisa juga langsung telepon mail aja untuk tanya-tanya udah lanjut mail berapa tuh harga Fortuner 19 20 nya terus di kilometer berapa dan lain-lain bisa langsung aja kontak mail di bawah sini ya di 08138 94 077 nah buat teman-teman kalau misalnya kalian beli mobil di Autofame kita jamin bebes tabrak bebes bajik kilometer pasti asli dan surat-surat dijamin aman oke ya guys nah sekian untuk review dari Toyota Fortuner kali ini jangan lupa untuk like comment share dan subscribe ya channel Autofame TV supaya kita semakin semangat untuk review mobil-mobil selanjutnya bye bye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax